Hai guys, video kali ini gue bikin khusus buat temen-temen yang bentar lagi ngerayain Hari Raya Idul Fitri Project ini bisa kalian pake untuk mengisi waktu luang kalian di libur panjang ini Tapi sebelum kita nonton videonya, buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini Pastikan kalian subscribe atau langganan Karena setelah ini gue bakal bikin video DIY yang lebih unik-unik lagi Dan sekarang kita langsung aja nonton videonya Sediain karton warna hitam dan putih Karton yang warna hitam lebih besar daripada yang warna putih Kemudian karton putihnya kalian lipat kayak gini Dan kalian ukur bentuk persegi panjang Dan kalian potong Setelah itu kalian lipat kayak gini, jadi kayak bikin pop-up card gitu Kemudian bagian kotak tengahnya ini Kalian warnain warna hitam Bisa pake cat atau pake sidol, terserah kalian Kemudian kalian gambar pake pensil Biasanya gue gambar kayak tower-tower Mungkin kayak masjid gitu ya Dan kalian potong Setelah itu kalian hias ke abahnya pake sidol warna emas Kayak gini Kemudian gue gambarin bintang-bintang disini Buat menghias kartunya Dan kalian lipat karton yang warna hitam Kemudian kalian lem bagian belakang karton putihnya ini Kecuali yang ada gambar kabahnya Terus ditempel kayak gini Biar lemnya erat Kalian bisa pake bantuan buku atau beban apapun Terus kita tinggal hias bagian depan sama belakang kartunya Kalian bisa tulis kata-kata ucapan Disini karena gue mau kirim buat salah satu temen gue Dan gue bakal kasih liat reaksinya dia nanti Di akhir video Kira-kira pas nerima kartu ini kayak gimana reaksinya Kalian butuh lembaran korkboard kayak gini Dan kalian ukur persegi Disini gue bikin 3x3 cm Dan kalian potong Kemudian kalian cat seluruh depan belakangnya Jangan lupa samping-sampingnya juga Pake cat warna hitam Disini gue pake cat akrilik Terus pake cat akrilik warna emas Buat ngehias keabahnya Usahakan kalian pake kuas yang bener-bener kecil Ujungnya Dan jangan lupa bagian sampingnya juga diwarnai Kemudian disini gue mau hias pake manik-manik gitu Gue pake lem Alteco Kemudian biar hasilnya awet Gue lapisin lagi pake moj poj Dan tinggal di belakangnya kita tempelin pake pin kayak gini Kemudian dengan step yang sama Gue bikin versi kecilnya Buat dijadikan cincin kayak gini Terima kasih telah menonton! Siapin box bekas bentuk lubus dan kalian gambar lagi motif ke abah. Setelah itu kalian potong pakai cutter. Jangan lupa bagian samping kanan kirinya juga. Dan kita warnain boxnya seluruhan warna hitam. Kemudian ambil kertas tisu yang warna putih atau kertas apapun, pokoknya yang putih dan tipis. Kemudian kalian potong bentuk kotak sesuai ukuran boxnya. Dan kalian masukin, setelah itu kalian slotin bagian dalemnya. Jangan lupa bagian kanan kirinya juga. Terakhir tinggal isi bagian dalamnya pakai LED candle kayak gini. Dan selesai! Hai, gue Lian. Jadi gue dapet satu paket dari Vera. Tada! Mari kita buka isinya. Let's go! Oh my god! Tidak mengharapkan ini. So cute! Ini semacam ka'bah. Dan ada... Ada kartu ucapannya juga. Tidak mengharapkan ini. Tidak mengharapkan ini. Dan ada... Mohon bersabar. Ini apaan? Oh my god! Ritri banget ini. Dia dulu kayak lilin gitu. Wuuu... So cute! Oh my... Keci banget. To Aulion from Vera. Di hari yang suci ini, semoga segala pengorbanan menjadi berarti. Semoga kamu mampu memaafkan mantan-mantan masa lalu. Wow! Sebuah... Sebuah ucapan yang sungguh inspiratif dan menggugah inspirasi kehidupan. Terima kasih, Vera. This is so cute. Keci banget. Thank you so much. Oke guys, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like. Dan komen biasanya kalian ngisi waktu luang di libur panjang kalian itu ngapain aja sih? Terus buat kalian yang terinspirasi untuk bikin DIY ini juga. Jangan lupa untuk share hasilnya di Instagram dengan menggunakan hashtag DIYwithvera. Dan mention ke gue atveraveranika supaya gue bisa lihat hasilnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah! Sub indo by broth3rmax Sup indo by broth3rmax Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax